Wiseh ketemu wong lio, opo maneh, bujomu bu, suamimu, jangan sekali-kali menampilkan wajah cemberut di hadapan suami. Ingat bu, ojo nyaprut, ojo bertudut, jangan cemberut di hadapan suamimu. Sepahit apapun hidupmu, segetir apapun hidupmu, sesakit apapun hatimu, di hadapan suamimu tampil dengan sungkingan senyum di bibirmu. Kenapa? Karena suamimu adalah syurgamu. Ridho Tuhanmu tergantung ridho suamimu. Kalau suamimu tidak ridho, Allah tidak akan ridho. Walaupun dirimu ahli ibadah, ibadahmu bagus, tapi dirimu melukai perasaan dan menyakiti hati suamimu. Suamimu tidak mau memaafkan, dirimu tidak akan pernah bisa mencium bau syurga. Maka aku pesen, bu, ketika suamimu pulang kerja sampai di depan rumahmu, anggap itu sebuah peristiwa besar sedang terjadi di depan pintu rumahmu. Kepulangan suamimu itu sebuah anugerah yang harus kamu syukuri, bu, alhamdulillah. Suamimu pulang, kenapa aku syukur? Sebab, kita yang bujomu lali, bisa-bisa keliru melibu oleh tonggomu. Bisa keliru melibu oleh rondo. Mulai bujomu, langsung, alhamdulillah. Setel wajahmu yang cerah, indah, dengan senyum. Bapak sudah pulang. Iya, ma, alhamdulillah Bapak pulang. Berarti Bapak ngaritnya sudah selesai, Bapak. Sudah, ma. Dapat banyak tidak, Bapak? Ya, lumayan, ma. Dapat tiga karung. Nah, sekarang suketnya didekek di mana, Bapak? Ya, Bapak geletakkan di kandang. Berarti ini tadi, Bapak sudah dari kandang. Sudah, ma. Bapak melihat tidak di kandang ada teletong mundung-mundung? Ya, melihat, ma. Kan sudah Bapak keruhkan semua. Lalu, kadang-kadang, wang wadun, ngeraisong, nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Seperti itu yang nyangting. Sampai api hilang, jadi sangat mulai. Kalau diri yang berneur, orang-orang disambut api langsung sangat menyangap. Adak, 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 adak. Tepak sampean mulai, tepat. Ini duit itu sentik. Saya sembarang-barang ikumu undak BPM, ya mudak. Apa-apa larang. diwarna diwarna penggantian yang di pasar yang belajaga duit ini cukup saya urusan duit itu Anda juga pendapatnya sama tapi usul saya 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 ngasih ngelanang gari urep mata netok pelorak pelorak Hai itu yang bikin keluargamu enggak barokah kacau berantakan dirubah saygih biar berkah bu suami datang mulai persiapan sambut dengan sholawat Sambut sholawatan baik rungu suamimu pulang motornya deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg Sallallahu Alaa Muhammad kamar mandi sudah penuh menyiapkan suami kalau mau mandi sholawallahu Alaih handuk sikat gigi sabun semuanya udah disiapkan sambil ngintip toko cendela suami markir sepeda motor sholawallahu Alaa Muhammad hidangan makanan minuman sudah sudah tertata rapi di tempat makan ditutupin benggak dicolong kucing sholawallahu Alaih wassalam dirimu siap-siap ke ruang tamu di depan itu mau membukakan pintu untuk suamimu begitu motor udah diparkir jangan sampai suamimu yang buka pintu tapi dirimu yang membukakan pintu untuknya cetek 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 seret begitu suamimu kakinya melangkah masuk rumah sambut yang mesra pola alba deru alaina harungku wajan nubi min zaniyatil wadah yakin norah bakal kegera norah bakal mesu wajabah syukar alaina madha alillahi wajan nubi min zaniyatil wajan nubi min zaniyatil wajan nubi min zaniyatil wajan nubi min zaniyati Sallallahu Ala Sallallahu Ala Sallallahu Ala alaih wassalam shalallahu ala muhammad dengan bersolawat menyenandungkan solawat bibirmu akan menjadi berkah dan terbebani oleh solawat sehingga bibirmu enggak kau gunakan untuk mengerawas bojomu bukankah suamimu sudah bekerja segera sepontang panting demi untuk mengetengi dirimu Hai coba ini disambut solawatan kayaknya dengki suami masuk tola alba teru alaina orang mungkin gegeran orang mungkin mesu-nesu suamimu pun akan tersenyum lewat disampingmu dan berkata wongidyan lho bu sampaian dijak solawatan karo konco-konco ini ini orang tanpa maksud ini untuk mendekatkan diri sampaian kepada Allah mendekatkan sampaian kepada Rasulullah munuluh kok lah resmi ya lantunan nada-nada solawat yang sampaian baca naik membumbung tinggi menembus cakrawala melintasi bintang gemintang yang tak terbilang jumlahnya mengetuk pintu arus sampai dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala ini akan mendorong hati kita ikut naik sampai pada tataran dimana kita mencintai dan dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lho lewis ngono doyo sing rawatan beriki mesti entuk rahmati Allah entuk maghfirahi gusti Allah lho kok diarani dekat dengan Allah dekat dengan Rasulullah gih karena jenengan melakukan hal yang pernah dilakukan Rasulullah jenengan memakai sesuatu yang sesuatu itu pernah dipakai oleh Rasulullah bukankah itu dekat namanya buh ketikan jenengan sholat dimu sholat baitur rahman buh sadar gak bahwa jenengan didampingi Rasulullah sadar gak bahwa Rasulullah dekat dengan penjengan buktinya di dalam sholat itu ada bacaan sholawat assalamualaikum warahmatullahi wabarakat salam sejahtera untukmu wahai nabi mu itu berarti di hadapan kita dekat banget kalau jauh gak pakai mu tapi salam sejahtera untuknya aku cinta padamu aku cinta padamu itu berarti kan cinta omongin yang hadapanku kalau yang tak maksud gak ada di hadapanku ngomongku bukan aku cinta padamu tapi aku cinta padanya paham dan jenengan ketika sholat assalamualaikum salam sejahtera untukmu Rasulullah hadir mendampingi kita gerakan-gerakan sholat yang samban lakukan itu adalah gerakan-gerakan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah berarti ketikan jenengan melakukan gerakan-gerakan sholat sesungguhnya jenengan ketempelan perilakunya Rasulullah dekat banget makanya orang yang bisa nikmati sholat ini kumboten terima sholat kok mengmatubah sholat kok mengfardutok cukup sholat gak cukup lima waktu tapi harus sudah tujuh waktu duhur, asar, maghrib, isya, tahajud, subuh, duha kayak orang kendal doyong sholatnya lak sampun tujuh waktu itu gak belgedes orang yang sholatnya tujuh waktu wajahnya mencorong-mencorong lagi yang terhadapnya orang wajah mencorong babar bisan wajah mencureng malah orang yang mencoreng barang kok orang yang cukup sholat fardutok kurang nambah sholat-sholat sunnah rawatib kobliyah bakdia nambah sholat awabin nambah sholat taubat balu nambah sholat hajat tahajud witir nikmat mohwis mergong nikmat enak bu bu jenangan yang kerosok penak meniku pengendang wajah apa pengen orang wajah wajah lepas penak kalau kaya lo bu pengendang wajah apa pengen orang wajah wajah ini yang diguya yang bloknya dia wajah orang ingin orang wajah itu mergong penak lalu ini aku takkan jenangan yang menuju sholat isya mesti ini batang rakaat jenangan membintuk orang rakaat aku perasaan jenangan pengen orang wajah sholatnya apa pengen orang wajah yes oh ngongin nang wajah itu jenangan yang sholat tarawih ronbulah rakaat deken itu walong rakaat aku tarawihmu pengen orang wajah apa pengen orang wajah berarti aku sama orang senang ayo saya ngaji sampai aku ini sama pengen orang wajah apa pengen orang wajah pengen orang wajah apa pengen orang wajah dan wes yang wes ya sampean sambutan dan wes eh orang wes wes mau telat, seikki telat meneh lagi arep di lantik dari bupati kok telat mau siang sampai sarang kali kula kecamatan ini nyusul lah kumrini soalnya sadar, orang nyangoni ini orang nyangoni nasibnya nyusul misalkan ini di Jakarta ini sekolah pengen nyusul ya Allah setahkan kita akan kepalanya Allahumma silih ala muhammad Allahumma silih ala muhammad mulanya, kita bisa ngerasa nikmati sholat mahu wes kanjeng nabi poso, jenengan ya poso berarti jenengan kan ngelakoni perkoros yang dilakoni kanjeng nabi dekat itu namanya makanya poso joming romadon tak bu ditambah poso-poso sunnah itbak kanjeng nabi kanjeng nabi yang tarwiah arofah nindake poso ayo ku lenengan yang tarwiah arofah nindake poso kanjeng nabi tasua asyura poso monggo ku lenengan yang tasua asyura ayodoh poso minimal poso sing botanate ditilar kanjeng nabi sepanjang hidupnya poso senen kemis rasulullah selalu poso senen kemis lenengan kabotan dibagi bapak e sing senen ibu e sing kemis rapopo kabotan ya dibagi jadi sabentino senen bapak e nyenen sabentino kemis ibu e lho nginiki melahirkan peradaban kumpul-kumpul ngaji kayaknya nginiki loh bu dianggap sepele ini peradaban asli indonesia yang membuat indonesia utuh sampai sekarang coba indonesia itu 17.000 pulau lebih sukunya berapa pak PLT bupati banyak banyak pinter banyak DPRPKP banyak ketua DPC rapal kalau tidak salah ada 714 suku apa berapa belum lagi bahasa daerahnya rasnya etnisnya tradisi budaya agama yang macam-macam yang indonesia dipisah oleh ribuan pulau tapi kok bisa guyu perukun hidup berdampingan dalam keberagaman ayo cobi keren sekarang dijadikan studi oleh negara-negara luar berbelajar di indonesia kesimpulan mereka indonesia bisa guyu perukun api ini mergok ketungguan para ulama ketungguan para kiai yang bimbing umat melalui perekat majelis-majelis pengajian majelis-majelis dikir majelis-majelis sholawat melalui pondok-pondok pesantren madrusha dinia masjid dan musola-musola jadi selama masih bertebaran jamaah tahlil yasinan manakiban sholawatan maulidan insyaallah negara kesatuan republik indonesia akan tetap utuh terjaga dan gak akan bisa terguyahkan oleh kekuatan apapun yang penting negara timur tengah satu suku arab satu bahasa arab satu agama islam tapi perang terus paten-patenan sedulur banding kiai kira Indonesia ini mergok barokai majelis-majelis kaya sing jenengan derek kaya ini aja dianggap sepele ini luar negeri lainnya majelis-majelis kaya ini kecuali ini Indonesia bu bu leh coba coba toh portugis kepingin memporak-porandakan budaya dan agama keyakinan di Indonesia buten saged londo telung ato seket tahun bukan hanya menjajah ekonomi menjajah akidah Belanda itu juga menyebarkan agama agama yang ditawarkan oleh Belanda enggak payu buatan sedelok lho telung ato seket tahun rapayu sing payu agama yang disebarkan oleh para wali para ulama berkacara ini ngayominya itu niki paham poh raya tidak ngomongin susah ngomongin wang IQ ini rendah hei cobi itu masyarakat kita itu sudah terlatih dengan penderitaan dengan penderitaan ratusan tahun di jajah berkacara 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 mulanya aneh sampai yang macam-macam kena uang Indonesia negara luar negeri apa bisa kayak Indonesia pering bisa meja bisa kursi bisa capil bisa teklek bisa ulek bisa tas bisa angklung bisa seruling daun kates yang pahit bisa dinetralisir hilang pahit malah enak nganggin apa untuk yuyu Indonesia watu ini timur tengah teman-teman perang saudara ini ngali negara-negara Arab yang sudah perang saudara teman-teman watu tapi di Indonesia batu yang kasar bergeriki di asah diolah dibentuk jadi cindera mata namanya Ake Indonesia kok rasa pedih makanya rungok wasiati orang sepupu sepupu biaya ngadepi situasi ekonomi kayak apa woy mangana sing enak turu sing kepenak nyandango sing api wes ekonomi ekonomi kadus no pemawan prinsip mangana sing enak turu sing kepenak nyandango sing api tau roth ya mangana sing enak mangan sing enak ini gak harus pakai menu macam-macam kuliner dengan berbagai jenis dari macam-macam daerah harus di restoran yang mewah boten maksudnya mangana sing enak wik wateng mugah wikin luwe dise kapan wateng muwes luwe panganan apa wikin enak ming sego karo sambel cok santai entean turah sambeli tambah segoni turah segoni tambah sambeli turah sambeli tambah segoni turah segoni tambah sambeli paham paham enak emangan orang mergo jenis menu makanan wateng muwes masalah wateng mugah yang lue kupangan nopo waira enak turah segi penak wikin hotel bintang lima spring bed segi larang mentul mentul mendut mendut boten awak mugah yang kesel wikin tandang gawe kerja segi semangat wikin awak awak mwes kesel najan turumu ning galar ning bayang pring akeh tinggi ning mergo awak kesel malah tinggi sing kesel nyokoti awak mu nyandang ngoseng ngapi sandangan ngapi ini kumbutan kok sing jendengan kulino online ini ngalitin ig yang mau dilanyar online online senes niku sandangan yang paling ngapi apa wali basut takwa lalikah khair pakaian takwa itu adalah pakaian yang ter baik Allahumma sali ala muhammad ini 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 Indonesia ini ayo dimulai ke ke awa e dewe dewe ibeda binafsik kalau sama kita ngawitin dandani awa e dewe dewe dirimu ramutin mulai adusa kelekmu benda orang kecut sikatana gidalmu benda orang ngetok bu keramasan tumuhmu benda orang kemerotok dikongkong mulai itu ke awa e dewe ibeda binafsik dan jangan pernah meremehkan amal-amal yang kecil karena kita gak tau kadang-kadang pada amal yang kita anggap kecil, disitu terdapat cinta Allah, disitu terdapat rida Allah, maka justru amal yang kecil itu yang bisa menuntun kita menuju syurga Allah cobi, ajaran islam ini sama nangen-nangen ngunuh, jenengan ngaji bab cabang-cabangnya iman, syuabil iman ini kak dimulai itu kong cobi, cobi jenengan jalan di tengah jalan kok ngeliat ada paku ada duri singkirkan jenengan ngeliat ada beling beling pecahan kacau ambil buang ini nanti kalau gak tak buang bisa melukai saudaraku dimulai itu kosing cilik-cilik ada tetanggamu yang sakit jenguk ada yang lapar kasih makan ada yang telanjang kasih pakaian ada yang buta kasih tongkat wah hingga lo dikongkondonga gini apa ya Allah gak semangat ketemu kalau sedulur wajahmu setelan wajah sing sareh sume hacer serawung nyedulur membaur grabyak semana senyum senyum dihadapan saudaramu bernilai sedekah mene kalau ketemu sedulur rahimu mbok tekuk alis gatuk cangkem mirung batuk ngelumpuk wajah yang teyengen wajah yang tidak ramah lingkungan kalau kucing nyawang wajahmu melengos leh coba heh komunis berapa kali kepingin memporak-porandakan Indonesia kepingin merubah akidah Indonesia raih sok berapa kali pemberontakan yang kecil-kecil itu banyak kali yang gede dua kali tahun 48 di Madiun pusatnya dipimpin musuh tahun 65 dipimpin DN Aidit wah keger di Indonesia tapi tidak berhasil tidak mungkin hasil masyarakat Indonesia masyarakat agamis agama agaming agama mau dirubah jadi ateis yang anti Tuhan raih so bro bahkan sampai pusatnya komunis yang di Uni Soviet hancur berkeping-keping negara Uni Soviet pecah berkeping-keping kualat Indonesia modulmu kok orang ngandel omong itu ya aku mikir suwe makanya saya kira orang organisasi apapun apalagi mengatasnamakan Islam tapi keluar dari misi rahmatan lil'alamin dan tidak mau menerima keutuhan NKRI apalagi tidak mau menerima falsafah negara Pancasila itu pengkhianat pendiri Republik ini itu pengkhianat para ulama nguno ini kondisi awaknya kurang sehat Masya Allah ini bu yang tak gambar ke koyok pohon yang rindang kampung manapun daerah manapun kalau banyak pepohonan yang rindang awanya sejuk dingin masyarakatnya mesti damai ayem atini adem guyup rukun sejuk adem karena banyak pepohonan yang rindang apa pepohonan rindang majelis dikir majelis ilmu pengajian majelis sholawatan yasinan tahlilan manakipan maulidan menukui tapi kalau pohon-pohon yang rindang itu dibabati ditegori ditebangi panas tidak pikirannya masyarakat gampang panas mudah terprovokasi mudah tersulut emosinya mudah memuncak amarahnya seneng tukaran mergok pohon-pohon yang rindang tahlilan diharam ziaro kubur dibitah bidah maulid nabi dibitah bidah menukui panas kudu pengkerengan terus coba kalau banyak pohon yang rindang maka burung-burung akan berdatangan hinggap di pohon rindang itu dan burung-burung itu akan berkicau dan bersenandung tentang cinta dan kerinduan loh nguno wapah wapah umat karabuk ini masih bayang ngaji orang yang panitia seksi intak indik ini soalnya mesti inget intak indik ini mesti inget ikh orang rung rung aku maka ini yang datang kesini orang-orang baik yang jiwanya digambarkan seperti burung dari berbagai tempat terbang dan hinggap di pohon rindang ini ngapain disini bersenandung tentang cinta Allah berkicau tentang rindu Rasulullah sallallahu anehi wassalam paham betul tapi kalau pepohonan yang rindang itu ditebangi ditegori maka yang tumbuh adalah alang-alang gak akan ada burung yang hinggap dan datang ke alang-alang ini gak manuk bingung yang datang binatang melata dan binatang buas ini ketemu mengkerah tukaran bangsa kadal ulo luwak garangan macan rembah itu yang bingung nyambek itu yang manggor yang alang-alang karena pohon-pohon yang rindang dibabati ditebangi desa daerah kampung di orang yasinan tahlilan manakipan maulidan orang pengajian titen panas masyarakat itu di garangan kubu kerah gak ada burung berkicau di alang-alang burung apa itu burung akan nyari pohon-pohon rindang ini bukan hanya burung dari kendal doyong saja bukan hanya burung dari petarukan saja yang terbang dan hinggap di pohon rindang ini dari kecamatan-kecamatan lain terbang dan hinggap disini bahkan saya jauh dari Bucun Nugoro Jawa Timur saya terbang hinggap di pohon rindang ini nyari apa saya kesini karena saya nyari aku nyari sedulur nyari berkah sembuh sang karep aku nyari kedamaian orang ada manuk tukaran ngerti manuk tukaran karena burung itu lambang cinta dan kasih sayang mulai orang kini yang dua-dua mantu sampul undangan undangan resepsi mantu oke-oke digambari manuk kecuali cakui digambari ulo karena burung itu lambang cinta dan kasih sayang orang orang manuk kerah orang manuk tukaran kenapa cakrawala yang tak bertepi terlalu luas untuk dijadikan ajang pertengkaran kata burung-burung kalau aku gak diterima hingga di pohon ini aku akan terbang aku akan hingga di pohon yang lain disana aku gak ada ruang aku akan cari ruang yang lain aku akan terbang hingga di pohon yang lain yang penting aku tidak melukai saudaraku lho aku neng partai ini kora diterima rapopo aku tak berjuang lewat partai ini aku orang 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 usaha penggerengan cakrawala ini luas penggerengan berkoro rebutan konstituen ini wilayahku kok diserobot orang berkoro serobot serobotan buktikan kinerjamu didapilmu kalau kinerjamu bagus kamu gak usah pasang baliho dimana-mana karena balihumu sudah tertanam kuat di hati rakyat ada yang ini caleg-caleg dewan-dewan sampai jalan masang balihumu fotomu sebar di kabupaten bahkan ada yang witan-witan pakoni fotomu sampai dirimu rela jadi penunggu pohon demi minggat kalau fotomu tapi kalau balihumu enggak tertanam di hati rakyat percuma malah gudulianan kalau rakyat oke bu oke siap opong itu kan itu kan ngantum duit lah terus makanya kita mau pak samat nyinggung persatuan kebersamaan tapi yang ada BBM bareng resolusi belas pak samat malah meden-medeni warga solusinya ini dongannya Anwar Zahid yuk bareng Bismillahirrohmanirrohim Allahumma kurang banter menghadapi mahalnya harga BBM dongannya Bismillahirrohmanirrohim Allahumma larang yuk ben sementing saya ketumbas eh aku tekan nomah nanti potor tas baik Allahumma saya ketumbas 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 cari ku zala iyo yoti sumi yati iyo saya ketumbas rongpom jadi wikmu kabeh Allahumma saya ketumbas timbangan itu lengar-lengar ini bensin mundar ini tambah kere lah teruk embuh nah saya kaya mushollah ini simbol itihadul ummah simbol persatuan coba jemaah dari manapun datangnya dari manapun datangnya dari arah timur dari arah barat dari arah selatan dari arah utara dari arah pojokan datang ke tempat yang sama ayo jawab datang ke tempat yang dengan tujuan yang mau menyembah Tuhan yang melakukan ibadah yang menghadap arah yang membaca bacaan-bacaan yang melakukan gerakan-gerakan yang namanya sholat ini simbol dari manapun asal kita apapun suku kita apapun etnis kita kita sama sama-sama bangsa indus secara atidah kita diikat dengan komitmen untuk la ilaha il secara kebangsaan kita diikat dengan komitmen untuk bersatu nusa satu bangsa dan satu bahasa indonesia coba ini simbol persatuan terus sholat jamaah yang dilakukan di masjid di musyola itu kan miniatur kehidupan bermasyarakat ada imam ada makmum ada pemimpin ada yang dipimpin tolong perhatikan ini ini dinamikanya kehidupan makanya ada yang pintar ada yang bodoh yang pintar ini ada yang panggung ini yang bodoh yang mendong mendong yang mendong ini orang bodoh ini penting biar ini pintar merguna yang tidak yang lupa yang tidak yang bodoh yang pintar jadi akhirnya yang pintar mulai yang bodoh yang bodoh belajar yang pintar ini dinamiknya kehidupan ada yang sehat ada yang sakit karena ada yang sakit sehingga ada pabrik farmasi pabrik obat-obatan sekolah jurusan kesehatan kuliah jurusan kedokteran kehidupan ini jadi dinamis ada yang mimpin ada yang dipimpin woy ada yang berlurah ada yang berlurah rakyat sejak ini kok berlurah mulai sampai anggota dewa ini cukup diwakili oleh beliau beliau menuluh jadi jendengan kok pengen mobil sing api diwakili jendengan pengen omah api diwakili jendengan pengen makan lena makan lena diwakili jendengan pengen jalan-jalan luar negeri diwakili rantuk protes sebuah wakil kok salahin buah wakil woy paham porai pemeriksa jangan kemana-mana akan kita lanjutkan setelah yang mau lewat berikut ini ayo saya harap nyusul mulai bareng sholat berjamaah itu simbol miniatur kehidupan bermasyarakat ada imam ada makmum berarti ada pemimpin ada rakyat yang di makmum wajib manut imam betul selama imam benar woy tapi imam juga harus ngerti kondisinya makmum makmum wajib manut imam rakyat wajib taat patuh nurut sama pemimpin betul gambarannya kayak makmum wajib manut imam imam berdiri makmum berdiri imam takbiratul ikhram makmum takbiratul ikhram imam ruku makmum imam sujud makmum yang penting imam ngentut makmum mumpung orang dibantah selama imam benar malah gak punya acara diwin selama imam benar ini tapi imam juga harus ngerti kondisinya makmum makanya kanjeng nabi pesan ketika kamu mengimami di kalangan masyarakat yang awam karena di dalam jamaah itu ada orang yang lemah ada yang maksa-maksa ada yang mempet kudung ngentut ada yang nyelak-nyelak nyempat-nyempat sholat jamaah menolong woy onok wong islam anjaran mu'alaf anjaran ikut jamaah sholat isya lah imam merodok kemenye habis fatihah itu yang dibaca surat al-baqoroh dangun buatan kira-kira dangun buatan kira-kira yud dangun al-baqoroh nyesel nyesel ngerti rasulat jamaah ini tapi woy kadung katik wong islam anjaran wong islam anjaran digarap rampung salam harap mulai ketemu karo imame ditakuni pak imam iya itu tadi yang dibaca surat apa pak imam itu surat al-baqoroh artinya apa pak imam sapi batin imam pantes sapi ayat pitik surat sapi surat pitik surat ayam paling cepat surat sapi besok besok pak imam ngimami lagi gak iya kalau saya yang ngimami besok rencananya yang dibaca surat apa pak imam kalau besok insyaallah surat al-fil artinya apa pak imam gajah malah ragelam jamaah wong sapi samunus ini apa menang sesok gajah rakyat tambah suwe padahal al-fil ini ku alam taro kaif fa'ana robbu gabi ashabin lho ngununggu makmum wajib manut imam selama imam bener saya kena imam lali makmum wajib ngilingke siapa siang ngilingke siang ngonggone soft awal ada imam lali ini siang zikir karo ngemutke itu makmum siang ngonggone soft awal lelengke itu dua api raintuk ngawur misalnya imami lali he 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 keliru ngimami keliru he he ngadek lunggu apa mana ditaware ini ngadek malah lunggu siang ngapi subhanallah loh nek bupati kok keliru wajib yang ngileke yowong yang paling parah karo bupati yow anggota anggota dewan orang kabeh masyarakat kududu demo mbng gawa pentungan masok imam keliru imam salah terus makmum kuwabe menunjuk pentungan disek ayo imam dikepui ayo imam dikepui nganggut coro sing api subhanallah imam si rumah yang keliru kuwabe kegelam dikepui iya aku keliru terus macam-macam aku pemimpin macam-macam pangkat makmum macam-macam sampai imam ngentut dikepui mam ngentut ya saya idik kok ini imam kucluk leleng kiro-kiro imam batal apa yang harus dilakukan geser imame geser batal apa apa sholat jamaahnya harus bubar jangan kok bubar gimana ya barisan yang persis di belakang imam maju ganteng nida di imam ini gak usah dibuyar bro kamu ada imam yang mentut bubar bubar salat di belen itu ke awal meneng boten terus terus ke sehingga api-api itu tetap api program sehingga api-api janji-janji harus bangun dalan terus ke aku kurungu dewe ini proposal sehingga melebuh sampai sampai ini yang direalisasi kok tumpuan proposal oke loh oke loh bengak bengak oke loh limen bintambah jeruk orang ukuran api-api desa orang mergo dalani sehingga api kok mergo wongi mba dalani elek ini wongi sabar-sabar gue perukun ahli ibadah api widesa ya kaya desa ini kok gak usah ngajuk proposal pak lura ini pak samatar usah ditanda tangan ini ini perlu dijeruk apa ditanduri gedang setuju asin sebelah kalau 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 bebek dalam cocok samatar sambutan yang ini rawani bahas dalam babar pisan malam bahas BBM rawsa kaget BBM naik harganya wong singkatan BBM bola bali mundak rawsa kaget takai dongoh insyaallah beres sampean akan diberi rizki dimudahkan urusan BBM bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim insyaallah duit oke dongah ini ngadepi BBM larang bismillahirrahmanirrahim Allahumma saget tumbas wess bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahim bismillahirrahim saget tumbas enteng tibangannya murah orang bisa tuku ayo woi orang usah mikir larang yang penting saget ngeleng-ngeleng dongah ini Allahumma saget lemurah ini yang buatan saget tumbas ngopo milendi sampean ngapunten ngapunten saman milendi BBM larang sampean saget tumbas karu murah buatan saget tumbas milipundi murah saget tumbas mental mu mental kere orang si mental suge larang yobien yang penting saget wih mental suge semakin mahal semakin keren semakin gaya sama orang ngerti harga minyak dunia melambung tinggi timur tengah minyak itu harga standart di corok ini di atas 25.000 saya ngomong pret mau siapa mau oh katrok diomong oh keren tak pikir pret diomong kok yang indonesia ini murah biang tidak sampai dididik mandiri maka saya yakin kalau kondisi negara masyarakat indonesia terlatih orang kaget orang indonesia itu kulina perkosa kaget mulai zaman mbah mbah mubian di 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 bangsa asing di jepang di portugis di di londok telung atau seket tahun kaget lho woy ojo kagetan mangkane indonesia ini sama pemerintah dilatih berkeluarga agar bisa mandiri leres nentikane pak samat kalau subsidi subsidi mulai dicabut soale saiki pemalang sudah tidak ada keluarga miskin apa mana kecamatan petarukan sudah tidak ada keluarga miskin yang ada tinggal keluarga harapan pak samat pak lurah anggota dewan mendata keluarga miskin kesulitan kangelan makane nek arep bagi bagi bantuan bingung ini diweneh kesopo keluargane mis kak anak miskin bingung sangking bingung pamong pamong akhirnya gindum keluargane dewe ini ini yang mesti kere rake bagian mbak suge lantue keluarga pamong ya untuk jatah mbak kere lantue keluarga pamong ya raint jatah dik jabatan mu sang adil camat barang sang adil tak geser mbak lak iya maksudnya ngacir raint us jeneng aneke piring diwet suara kulon ini ngoyop banget sampai bunga bunga ini fan fan jamaah yang di channel anza subscribe anza channel ini lari-lari ini jangankan yang dari youtube pendapatan dikit-dikit saya yang dari hasil maaf-maaf banget kulon ngaji tenbunti-bunti ini 100% untuk pembangunan pesantren jadi sekarang santri yang ikut kami itu kurang lebih 1500 400-nya yatim salah satunya ini 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 lulusan yatim saya kita sudah ditukang inceng ini dari pulau mulai alit walaupun tidak yatim 1500 santri itu free bebas biaya semua ini kadang kadang ada yang ada seneng warja itu yang kedabrus ngeceh makanya ngundangan warja itu larang ke alasan kepentingan pondok kepentingan santri canggam mu ayo moron yang pondok aku paling seneng disurvey langsung ke pesantren kami paling seneng disurvey langsung ke pesantren kami jangan tanya saya tapi tanya anak-anak saya yang ada di pondok sampai tiap bulan ditarik bayar berapa apa bener kitab-kitabnya dikasih sama apa apa bener seragam sekolah dikasih sama apa apa bener makan dikasih dan gak usah bayar jangan nanya ke saya tapi nanya ke anak-anak 1500 sekian santri dan semuanya free lagi bupatimu orang tahu nyumbang makanya pangapunten bapak ibu dan seluruh jamaah saya kalau untuk pesantren untuk anak-anak yatim saya gak akan malu ngemis pun saya gak akan malu kayak kemarin kayak kemarin ada pandemi dua tahun saya gak malu dan untuk anak-anak yatim untuk pesantren saya ngemis saya gak malu karena spesial pun saya gak akan pernah katutan duit untuk kepentingan pesantren dan untuk anak-anak yatim jadi mulai pengembangan pesantren pembangunan pikir nonton nonton ngingoni anak papat wajwis mumet dah semua ini sewa 500 semoga 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 duyan 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 di makan di kanteng di Batang di Pekalongan di Pemalang di Purwokerto di Banyumas ini kebumen ini kebumen ini apa ini kebumen ini orang ngerti dianggap ini ngawur ini silaturrahim itu rio di buktik itu rio saya apa itu saya ngomong di saya ngomong ini saya kasih nyatan di kuyuh itu itu yang saya tidak saya saya panitia badai mengadakan surban jalan mulai kapan surban bisa jalan untuk infak musyallah bayitur rahim eh eh bayitur rahman eh nang saya sarong saya sarong saya 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 kasih kenang-kenangan pak PLT bupati biar selamat ini ini sarongnya sayang ini sarongnya eh eh tapar ini sarong terus panitia persiapan ibu ibu halo siapkan infak terbaik eh kudung putih rong ngewu lebok ngemen rupamu ayu kok nyiap ngewu diuntel untel sisanya pokoknya yang rong ngewu tak dungak kalung pedot gelang hilang penan ayo panitia salah satu panitia naik salah satu panitia naik perwakilan panitia naik tak suruh narik pak bupati pak kapolsek pak camat panitia oh sewiap mabupati nyumbang mangke mangkese mabupati mabupati kalau ingin kenang-kenangan datang panjendengan sarungnya seperti sarung yang saya pakai cap mangga anwar jahit saja sarungnya cap mangga masak kamu enggak kan sarung keluarga indonesia kapolsek yang ingin bangkapan 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 sekedar kenang-kenangan insyaallah berkah beliau kuat beliau amanah beliau dipilih oleh rakyat dan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin jangan dilihat jangan dilihat harganya barangnya bapak pak kapolsek bangkapan kapolsek sarungnya juga mangga ini pabrik ee pekalongan oh singgawe pabrik ee pak iskandar aku endorse mangga bantu kapan-kapan tuleneng pondokku kapan norat lapor ini ketum langsung SK turun pemberhentian tenang pakai sama dekat tuleneng gongku SK turun pemberhentian siap maturus 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 monggo anggota dewan kenang-kenangan monggo anggota mangga ya ga usah anggota enggota enggota ini tak endorse tambah kandani ini kerjasama sampai aku di Surabaya kurang kapan tidak ditambah mandi aku enggota indosan liane hahaha loh pulang untuk anak-anak yatim gak ada malu ngapain malu yang penting halal siap siap terus masih ada dua ini siapa ya Pak Camat Pak 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 Bupati ini bentar lagi dilantik dari Bupati sarungan dan jeningan kok celon pengajian pemalang ini kota santri kota kiai maka camatnya harus menyesuaikan kalau siang hari pakai celana gak apa-apa kalau malam pakai sarung sarung ini harap kesasar burung Pak camat ini celono celone ada tapi orang yang nganggu celono pipis mesti kalau ngadek orang percaya aku kalau lunggo tapi yang nganggu sarung kan disingkap seret dopro tur tapi yang nganggu celono ya seret ini mulanya diarani celono celone ada ada sarung harap kesasar warung harap mengembungkan karaoke harap mengembungkan nightclub warung sarungan mengembungkan mengembungkan sarung ini dalu Pak bupati sarungan anggota dewan sarungan coba ini kapolres kapolres kan melayu ini banter ini sarungan ke serimpung mengembungkan paringi sarung pak sarung salam bu samat salam bu samat monggo bapak monggo bapak lukulah pengen paringi kenang-kenangan berkain ini sepanjang hidup jengan bakal lali nanti pengajian mengembungkan Pak bupati diwaringi sarung diwan warjahit ini makna sejengan nyalon bagi-bagi sarung ini sarung itu damal ibadah bapak insyaallah kata damal ibadah bagi-bagi duit saya ketewu saya ketewu saya ketepan kalau malah tinggung nakal nakal tapi ditumbas sarung mau kena mesti manfaat betul mau kena duit bapak ini terus terus berkain muki-muki berkah ayo panitia perwakilan panitia ini ini aku duit apa orang nyambut pak bupati ayo ini ditarik ayo 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 salawatan bro ayo ayo nganggup kopiah enggak apa enes ayo salawatan salawatan bro salawatan eh jangan bubar dulu ini ngajinya baru separoh nanti habis ini penanda tanganan prasasti untuk musyallah baitur rahman antara pak plt bupati dengan anwar jahid insyaallah nanti bareng-bareng kita tanda tangan salawatan 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah